Intro Assalamualaikum, salam sehat bro saya akan membuat video sederhana kembali yaitu cara mengukur MOSFET ini yang sudah 2 kali saya buat karena di video pertama masih ada yang kurang jelas oke, dalam mengukur MOSFET kalian harus pahami dahulu bahwa MOSFET ada 2 buah ada 2 macam maksud saya kita lihat saja di lambangnya kalian perhatikan ini untuk kanal N kanal N panahnya ke dalam kemudian pinnya G, D, S dan ada dioda dari S ke D oke, ini untuk kanal N sedangkan ini untuk kanal P yang kalian perhatikan ini ada lambang diodanya jadi yang kanal N arah diodanya dari source ke drain sedangkan kanal P dari drain ke source semua kebalikannya jadi yang kalian perhatikan disini hanya fungsi dioda oke, fungsi dioda juga tergantung diodanya ini saya contohkan saja dahulu jadi dalam mengukur MOSFET kalian harus pahami saja cara mengukur dioda sudah kemudian ini dalam dioda terbaca bro kemudian kalian pilih dioda sebelumnya saya tunjukkan dahulu kalian bisa menggunakan meter analog hanya saja bedanya bila pada digital ini menunjukkan positif ini menunjukkan negatif sedangkan analog kebalikannya ini menunjukkan negatif dan ini positif paham ya bro oke bila kita mengukur dioda kalian perhatikan lambangnya dioda jadi ini anoda katoda katoda yang ada gelangnya ini gelangnya bila diberi positif ingat bro bukan ini lambang positif tapi bila diberi positif ini negatif seperti ini maka meter akan terbaca terukur atau pada analog jarum bergerak dari kiri ke kanan tapi arahnya berbeda maksudnya warna peruknya berbeda tapi bila digital ini positif ini negatif paham ya bro perbedaan antara analog dan digital prinsipnya sama kemudian dioda juga tergantung jenisnya yang kalian pahami nanti terukur dan tidak terukur seperti ini ini anoda ini katoda kalian lihat ini artinya terukur bila dibalik tidak terukur saya contohkan yang terukur ini anoda katoda katoda dapat negatif bila digital terukur dan ini sama ini terukurnya berbeda makanya saya bilang terukur nilainya bisa 0,1 0,4 0,6 tergantung diodanya oke kita mulai ke pengukuran serak saya taruh di kayu dahulu oke sudah kita tulis saja pin-pinnya 1, 2, 3 ini untuk yang P 1, 2, 3 jadi ini kanal N ini kanal P yang kalian perhatikan ingat diodanya ada dioda sudah dioda pertama kalian tentukan pin gate pin gate itu caranya tentu cari kaki yang tidak terukur kemana-mana oke ini kita sudah tahu pin gate nya pin 1 biar kalian lebih memahami kalian ukur saja kalian lihat jadi pin gate tidak terukur kemana-mana tidak terukur tidak terukur bila terukur seperti ini bila dibalik juga tidak terukur dan tidak terukur paham ya bro pin gate tidak terukur kemana-mana jadi bila terukur artinya mosfetnya rusak jadi kalian tulis pin gate di 1 kemudian kalian ukur antara pin 2 dan pin 3 sisanya terukur kita balik terukur artinya mosfet dalam keadaan on kita tahu ini bahwa mosfet ini kanal n untuk mematikannya gate kita beri negatif kalian perhatikan ini terukur ini terukur oke saya beri negatif gate nya sekejap saja kita ukur lagi sudah tidak terukur paham ya bro jadi satu sisi terukur satu sisinya lagi bila dibalik tidak terukur lalu untuk menentukan mana drain nya kalian lihat saja arah diodanya bila terukur mendapatkan positif artinya source bila channel n kalian lihat ini pin 2 tidak terukur ini terukur jadi yang dapat positif artinya pin source yang terukur saya balik kalian perhatikan tidak terukur jadi bila mosfet dalam keadaan off seperti ini pin 1 tidak terukur kemana-mana pin 2 dan 3 sisanya hanya terukur dalam satu arah paham ya bro jadi kalau kalian tidak tahu ini N atau P caranya saya coba beri negatif dahulu gate nya kalian lihat masih tidak terukur bila gate nya saya beri positif kita ukur sudah terukur paham ya bro mudah-mudahan kalian paham oke untuk menentukan drain dan source nya kita matikan dahulu dengan cara memberi negatif karena ini tadi sudah on jadi saya beri negatif kita ukur lagi terukur kita coba balik tidak terukur jadi yang dapat positif yang terukur ini merupakan kalian lihat lambang diodanya source di pin 3 jadi ini source ini drain untuk kanal P sama saja hanya saja prop positif dan negatif terbalik-balik dengan kanal N kita coba saja untuk menentukan gate nya kalian cari pin yang tidak terukur kemana-mana seperti ini tidak terukur saya balik tidak terukur tidak terukur artinya pin 1 gate kemudian kita coba pin sisanya tidak terukur terukur rupanya terukur tidak terukur dan terukur artinya satu sisi yang terukur artinya mosfet ini dalam keadaan off oke sekarang yang tidak terukur dahulu agar ini tetap off saya suntik di dengan positif saja skit saya beri positif seperti ini kita ukur masih tetap tidak terukur bila gate kita beri negatif saya beri negatif gate nya maka yang awalnya tidak terukur kalian lihat menjadi terukur artinya ini kanal P karena gate diberi negatif menjadi terukur kalian lihat ini bila saya bolak-balik menjadi terukur kemudian untuk mematikan saya beri positif saya beri positif gate nya tidak terukur paham ya bro kita sudah tahu pin 1 gate kemudian untuk menentukan D nya kalian cari saja yang terukur dan yang mendapat positif pin drain saya coba terukur artinya pin 2 pin drain sisanya tentu source oke mudah-mudahan dengan cara ini kalian lebih memahami cara mengukur MOSFET dan memahami MOSFET terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati